selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah mudah-mudahan setelah kita beristihafat apapun yang kita pahajari hari ini mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik nah nanda ibu mari silahkan membuka Al-Quran hari ini kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 surah Al-Baqarah ayat 261 A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Masalul ladhin yunpikun amwa'ahum fi sabiilillah Kamasa li habbatin ambatat sabah sanabir Fi kulli sumbulatin mi'atuh habbah Wallahu yudha'ifu li man yashak Wallahu wasi'un alihim Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang Yang menafahkan hartanya di jalan Allah Adalah serpa dengan sebutir benih Yang menumpuhkan tujuh putir Yang menumpuhkan tujuh putir Pada tiap-tiap ulir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang dikehendaki Dan Allah maha luas ke dunianya Lagi maha mengetahui Nah hiranda ibu Asbabun huzur dari ayat tersebut adalah Ayat tersebut berkaitan dengan Kedempawanan sahabat rasul Yaitu Usman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf Kedua sahabat rasul tersebut Menyumbangkan harta bandar Mereka untuk biaya operasional peperangan tabu Nah ayat tersebut Ayat yang saya bubacakan tadi Allah membuat perumpamaan balasan Bagi orang-orang yang ikhlas bersedekah Seperti orang-orang yang menanam benih Nah benih yang ditanam Ketika pahlawan hasilnya akan berlipat ganda Ananda ibu semua Ayat tersebut Berkenaan dengan materi kita pada hari ini Yaitu Pertalian pecahan Nah hari ini Ananda ibu diharapkan Mampu mengalihkan berbagai bentuk pecahan Ananda ibu semua Mari sama-sama simak penjelasan ibu berikut Nah anak-ananda ibu semua Menjelang kelebaran Kita biasanya membantu umi Membuat kue kelebaran Kali ini Ibu Rencananya akan membantu umi ibu Membuat kue kembang loyang Siapa tahu kue kembang loyang Ya biasanya nenek-nenek kita ya Membawakan Kue ini untuk kita Di hari lebaran Ya Nah kali ini Pastinya kita akan membuat sendiri Kue kembang loyang ini Nah nanda ibu Pada resep Tertera Tepung beras 0,3 kg Nah Kalau misalkan kita buat kue lebaran Dengan satu resep Maka kue tersebut Akan cepat habis Nah Kali ini Kita akan mencoba Mencari Ukuran Reset Untuk Tiga kelipat Ya Tiga kelipat dari ukuran resep yang sudah ada Nah bagaimana caranya Kita akan menggunakan Perkalian Becahan Yang pertama Kita akan mempelajari tentang Perkalian Bilangan bulat Dengan Perkalian Dengan Perkalian Pecahan Biasa Ya Atau sebaliknya Boleh juga Perkalian Pecahan Biasa Dengan Bilangan bulat Contohnya Adalah Tadi dari resep Kita menemukan Satu bahan Lalu kita cari Yaitu Tenggung beras Terteran pada resep 0,3 kg Ya Nah kita akan membuat Tiga kali lipat Dari resep tersebut Oke Tadi Kita berencana Membuat Tiga kali Dari resep Yaitu 0,3 kg Langkah pertama Yaitu Kita harus Memubah Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Sebelumnya Ibu telah menjelaskan Bagaimana Cara Memubah Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Nah ini Bentuk Dari Yang sudah Kita pelajari 0,3 Pecahan Yang Biasanya Ada Tiga Persepuluh Ya Ini Bentuk Dari Pecahan Biasa Yang Pernah Kita Pelajari Sebelumnya Berarti Kita Buatkan Tiga Dikali Tadi 0,3 Kita sudah Memubah Menjadi Tiga Persepuluh Kilogram Ya Selanjutnya Kita Kita Mengaikan Secara Langsung Ya Caranya Tiga Dikali Tiga Per Sepuluh Ya Tiga Dikali Tiga Persepuluh Nah Maaf Sama Dengannya Ini Harus Ditulis Sejajar Dengan Garis Pembagian Ya Hati-hati Anak-anak Ibu Jadi Ada tugas-tugas Yang Sudah Ibu Nilai Yaitu Ada Tanda Sama Dengan Tidak Sejajar Dengan Garis Pembagian Hati-hati Selanjutnya Tinggal Kita Carikan Hasil Operasi Pertagiannya Tiga Dikali Tiga Sama Dengan Sembilan Per Sepuluh Nah Jadi Bahan Tepuk beras Yang dibutuhkan Adalah Sembilan Per Sepuluh Kilogram Ya Ini Sudah Dikalipatkan Menjadi Tiga Kali Empat Dari Bahan Dasar Nah Selanjutnya Yang kedua Kita Akan Lampai Dari Pertagian Pecahan Biasa Dengan Pecahan Biasa Nah Untuk Ini Bu Ambilkan Contoh Tiga Per Dua Dikali Satu Per Lima Sama Nah Nah Bagaimana caranya Nah Untuk Pecahan Biasa Dikalikan Dengan Pecahan Biasa Kita Langsung Mengalikan Pembilan Pembilan Penyebut Dengan Penyebut Kita Kita Tarik Garis Ya Tiga Dikali Satu Per Dua Dikali Lima Ya Tiga Dikali Satu Dibagi Dua Dikali Lima Sama Dengan Nah Tiga Dikali Satu Tiga Dikali Satu Sama Dengan Tiga Dua Dikali Lima Sama Dengan Sepuluh Nah Hasilnya Adalah Tiga Per Sepuluh Gampang Bukan Selanjutnya Kita Akan Memperjadi Perkalian Percahan Dalam Bentuk Persen Perkalian Percahan Dalam Bentuk Persen Aku ambil Contoh Satu Perdua Dikali Dua Lima Persen Satu Perdua Dikali Dua Puluh Lima Persen Sama Dengan Langkah Pertama Persen Harus Kita Ubah Menjadi Pecahan Biasa Nah Dua Lima Persen Jika Kita Ubah Menjadi Pecahan Biasa Adalah Dua Lima Per Persen Adalah Per Seratus Dua Per Seratus Ya Kita Kalikan Satu Per Dua Dikali Dua Puluh Lima Per Ya Pintar Seratus Sama Dengan Ya Kalau Kita Sudah Menjumpai Bentuk Pecahan Biasa Kemarin Tinggal Kita Kalikan Pembilang Dikali Pembilang Menemut Dikali Menemut Satu Dikali 25 Sama Dengan 25 Per Dua Dikali 100 Sama Dengan 200 Nah Hasilnya Adalah 25 Per 200 Nah Ibu Kan Angka Masih 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 Karena Keduanya Adalah Angka Kelipatan Selanjutnya Selanjutnya Sedangkan Lagi Sama-sama Kita bagi 25 25 Dibagi 25 Per 200 Dibagi 25 Sama Dengan 25 Dibagi 25 Sama dengan 1 Per 200 Dibagi 25 Sama dengan Berapa Oke 8 Jadi Hasilnya Adalah 1 Per 2 Dikali 25 Sama dengan 1 Per 8 Nah Untuk Selanjutnya Yang Berapa Adalah Perkalian Pecahan Biasa Dengan Pecahan Campuran Atau Sebaliknya Pecahan Biasa Dengan Campuran Atau Campuran Dengan Biasa Juga Bisa Dikalkan Ibu Ambil Contoh 4 2 Per 5 Dikali 2 Per 8 Bagaimana Caranya Sama Seperti Kita Menjumlahkan Pecahan Seperti Yang Ibu Ajarkan Caranya Kita Ubah Dulu Pecahan Campuran Ini Menjadi Pecahan Biasa Caranya Kita Kalikan 5 Dikali 4 Sama Dengan 20 20 Ditambah 2 Sama Dengan 22 Per 5 Oke Sampai Disini Dipulangi 5 Dikali 5 Sama Dengan 20 Ditambah 2 Sama Dengan 22 Per 5 Kita Lanjutkan Kita Kali Dengan 2 Per 8 Ya Kita Itu Koperasinya 22 Dikali 2 Sama Dengan 44 Per 40 44 Per 40 Nah Inilah Hasil Yang Kita Dapatkan Nah Apakah Sudah Selesai Selur Ini Masih bisa Kita Sederhanakan Caranya Bagaimana Caranya Kita Bagikan Menurun Ya 40 40 Kita Bagikan Menurun 44 Dibagi 40 Nah Caranya Bagaimana 40 Dikali Berapa Yang Hasilnya 44 Atau Kurang Dari 44 Ya Kita Dapatkan 1 1 Dikali 40 Sama Dengan 40 Kita Turunkan Ya Kita Kurangkan Maksudnya 4 Kurang 4 4 4 Kurang 4 0 Jadi Kita Tuliskan 4 Per 40 Nah 4 Per 40 Ini Masih kita Bisa Kita Bagikan Dengan 4 Sama-sama Dibagikan 4 Jadi 1 4 Per 40 Jika Kita Sederhanakan Menjadi 1 Per 1 1 Per 10 Oke Selanjutnya Jadi kita Sudah Menemukan Hasilnya Yaitu 1 1 1 Per 10 Ingat Yang Anda Ibu Untuk Menghasilkan Untuk Menyederhanakan Kita Bagi Bersusun Selanjutnya Selanjutnya Yang Kelima Kita Akan Mencari Perkayaan Pecahan Desimal Dengan Pecahan Desimal Nah Sekali Ini Kita Akan Mencari Dengan Cara Bersusun Tadi Pada Nomor Pertama Kita Sudah Mengahirkan Dengan Seperti Biasa Kita Ubah Pecahan Desimal Ini Menjadi Pecahan Biasa Kali Ini Kita Tidak Banyak Bagaimana Kita Akan Mencari Dengan Cara Pertalian Persusun Contohnya 0,25 Dikali 0,5 0,25 Dikali Dengan 0,5 Caranya Bagaimana Sama Seperti Kita Mencari Perkaian Bersusun Biasa 5 Dikali 5 Sama Dengan 2 5 5 Kita Letakkan 2 Kita Simpan Oke 5 Dikali 2 Sama Dengan 10 Ditambah 2 Sama Dengan 12 2 Kita Tulis 1 Kita Simpan Selanjutnya 5 Dikali 0 Sama Dengan 0 Pintar Ditambah Dengan 1 Jadinya 1 Ini Masih Dari Yang pertama Angka 5 Selanjutnya Kita Itu Dari Angka 0 0 Dikali 5 Sama Dengan 0 Letak 5 Pintar 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 0 Kita Mulai Dari Di bawah 2 Kemudian 0 Dikali 2 Sama Dengan 0 0 Dikali 0 Sama Dengan 0 Kita Jumlahkan Oke Kita Jumlahkan 5 Kita Tulis Kembali 2 Ditambah 0 Sama Dengan 2 1 Ditambah 0 Sama Dengan 1 0 Kita Turunkan Nah Perhatikan Berapa Angka Di belakang Koma 1 2 3 Kita Itu semua Angka Di belakang Koma 1 2 3 Berarti Kita Itu Mundur Di belakang 1 2 3 Nah Hasilnya Yang kita Dapat Adalah 0 2 5 Dikali Dengan 0 5 Sama Dengan 0 1 2 5 Nah Inilah Materi kita Pada hari ini Ananda semua Agar Ibu Mengetahui Pemahaman Kalian Tentang Materi yang kita Pada hari ini Ananda Silahkan Mengerjakan Tugas Ananda Sohli Yang sudah Ibu Sediakan Terima kasih Nah Ananda Ibu Ternyata Materi kita Hari ini Berhubungan Dengan Apa Dengan Sesuatu Yang kita Buat Dan Yang akan Kita Sedekahkan Nah Matematika Itu Tidak Sebatas Dengan Angka Ternyata Matematika Itu Juga Berhubungan Erat Dengan Dari Segi Akhiran Kita Ya Ketika Kita Kita Melihat Bahwa Ternyata Sesuatu Yang kita Ingin Bagikan Tidak Cukup Merata Untuk Teman-teman Kita Misalkan Nah Bagaimana Caranya Berarti Kita Harus Berpikir Keras Untuk Menipat Gandakan Sesuatu Yang akan Kita Bagikan Supaya Orang-orang Yang akan Kita Bagikan Mendapat Haknya Dengan Sama Rata Anda Ibu Berbuatlah Tetap Berbuatlah Kebaikan Mudah-mudahan Apa yang Kita Lakukan Selama Ini Mendapatkan Hasil Pahala Di akhiran Nanti Bekahan Ibu Cukup Sekian Dulu Pateri Kita Ini Ibu Tutup Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Rata Dan Doa Menutup Akhir Pertemuan Ya Sama-sama Kita Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapakaray Sama-sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton